Palestina baru berpindah tangan dari Turki Usmani ke imperialisme Inggris pada tahun 1917, akibat dari kekalahan Turki Usmani dalam perang dunia pertama. Hanya saja seolah Palestina baru berpindah tangan dari orang Arab Islam kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel sebagai suatu negara. Rentang tahu 1948-1968 Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina. Buktinya dalam peperangan pada 1967 beberapa negara Islam yang terlibat seperti Mesir, Jordania, Suriah, Beirut, Arab Saudi, Irak dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel. Israel tetapi dalam kenyataannya umat Islam dengan negaranya masing-masing tidak dapat berbuat banyak kecuali membiarkan Israel berdiri sebagai suatu negara merdekas. Bagaimana bisa Israel sebagai suatu negara merdeka di satu wilayah kekuasaan Turki Usmani? Tentu hal ini tidak lepas dari dukungan negara-negara, Eropa khususnya Inggris. Di Inggris tahun 1897 sudah dibentuk organisasi yang bernama Satyib Israel. Organisasi ini beredeologi seperti Magna Zionisme untuk dijadikan sentra negara Yahudi. Pendudukan Yahudi di Palestina berakhir dengan berdirinya negara Israel Merdek, yang diawali berdirinya Organisasi Zionis Dunia pada tahun 1897 Masihihi. Organisasi ini mengagendakan pendirian negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Untuk mencapai agenda utamanya, ada empat hal yang diprogramkan. Pertama, melakukan promosi. Kedua, mengikuti kesesuaian tentang penjajahan Palestina melalui sistem pertanian Yahudi dan pekerja industri. Kedua, mewujudkan kerjasama dengan seluruh tentara Yahudi dengan cara menguasai institusi tempat dengan mengikut undang-undang setiap negara. Ketiga, menguatkan dan meningkatkan kesadaran dan sentimen kebangsaan Yahudi. Keempat, melakukan persiapan untuk mendapatkan pengakuan keraja. Empat program inilah yang dijadikan landasan perjuangan Yahudi di Palestina untuk mendapat simpati dan empati dari Yahudi dunia, khususnya sokongan dari Inggris. Hal yang disebutkan terakhir yaitu dukungan dari Inggris seperti terlihat dalam Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada 2 November 1917. Deklarasi Balfour menyemangati Yahudi di seluruh dunia. Untuk menyokong upaya mewujudkan Yahudi di Palestina memiliki negara merdeka. Kenyataan ini telah memacu orang-orang. Yahudi datang ke Palestina ketika mereka amat tertekan dan ditinggas inilah awal petaka dan sumber konflik Islam Yahudi di Palestina. Mewujudkan suatu negara bagi orang-orang Yahudi di Palestina dengan dalih orang-orang Yahudi mempunyai hubungan sejarah panjang tidaklah ada dalam asas perundang-undangan. Orang Yahudi yang membangun negara Israel jelas tidak memiliki dasar hukum dan dasar argume yang kuat sehingga dalam penerapan orang Yahudi selalu melakukan perampasa. Israel membunuh dengan membabi buta penduduk Palestina muslim yang tidak bersalah sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa dari Yassin pada tahun 1948. Semua itu untuk menimbulkan kesan kekejaman mereka sehingga. Dengan demikian diharapkan muslim Palestina timbul rasa takut dan akan meninggalkan tanah kelahiran mereka. Kenyataan yang lebih memilukan bagi umat Islam Palestina adalah setelah Israel menang dalam perang enam hari pada bulan Juni 1967, Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa, dan Baitul Maqdis dikuasai secara politik dan perundang-undangan. Serta pembunuhan keji dilakukan oleh Israel secara terus-menerus. Pada 21 Agustus 1969, Masjid Al-Aqsa dibakar. Sehingga sebagian bangunannya, termasuk mimbar yang sudah berusia seribu tahun musnah tak tersisa. Memasuki tahun 1980, muslim Palestina bangkit bersatu membebaskan diri dari cengkaman Israel yang berlangsung hingga tahun 1993. Gerakan pembebasan muslim ini berhenti setelah adanya perjanjian Oslo menuntuk perdamaian dan juga rupanya membolehkan rakyat Israel bebas di Palestina. Walaupun sudah ada perjanjian Oslo, namun Israel terus menindas rakyat muslim di Palestina. Pada akhir tahun 2008 sampai Januari 2009 Israel begitu bencar melancarkan bom, sehingga menghancurkan sekolah, rumah ibadah, sarana umum dan rumah penduduk Palestina. Mereka menyerang dengan alasan untuk memerangi Hamas yang memerintah Gaza sejak Maret 2006. Israel menganggap Hamas sebagai golongan teroris yang harus diperangi. Dan Israel melobi negara-negara Barat untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas. Sekian sejarah singkat tentang Israel dan Palestina. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.